Boleh membuat kita merasa puas. Karena variabelnya banyak. Untuk bisa membangun budaya berbahasa. Budaya berbahasa yang sesuai dengan ahlak Quran. Yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Kepeladaan Rasulullah SAW. Itu nggak gampang. Hembusannya. Bukan lagi hembusan. Lebih badai. Lewat gadget. Lewat tontonan. Lewat medsos. Lewat pergaulan. Lewat semua aspek. Bisa-bisa sudah badainya hancur-hancuran. Nggak ada yang nggak terpengaruh. Maka untuk bisa sampai kepada ikhtiar yang maksimal. Untuk menyelamatkan generasi kita. Anak dan siswa kita. Keluarga kita dari fitnah yang sangat mengerikan ini. Mari kita mulai dengan mengikuti rumusnya. Yaitu apa? Kita sebagai orang tua. Kita sebagai guru. Harus menjadi orang yang punya kesungguhan, komitmen, kegigian untuk betul-betul memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Dan berkomitmen untuk mengamalkannya. Yaitu menjadi orang-orang yang lisan terhormat. Orang-orang yang sikapnya mulia. Karena lisan terhormat ini yang membuat hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena sikap yang mulia ini yang akan membuat hidup kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita merasakan kehidupan yang kurang damai. Kita merasakan kehidupan yang kurang damai dan di dalam kontes keluarga. Karena kita pasti akan terkena dengan rumus aksioma dalam Al-Quran bahwa kondisi anak-anak kita itu dengan izin Allah tentu saja itu tergantung dari kita sebagai orang tua. Perilakunya, keteladanannya, pola asunya, pendidikannya, karakternya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Kahfi. Jadi kesolehan orang tua. Jadi kalau ada hari ini anak-anak kita dalam khususnya hal akhlak menjaga lisan dan menjaga sikap ini belum maksimal. Pasti itu penyebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa dalam bentuk kita juga lisannya mungkin kurang baik. Tapi juga dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa dalam hal berbua malah, dalam harta, dalam berbakti kepada orang tua, dosa dalam menjaga kemaluan, dan macam-macam semuanya. Hati-hati para orang tua, termasuk ayah bunda, bapak ibu guru sekalian, ini bukan perkara sepele. Kita akan lihat nanti bagaimana kedudukan menjaga lisan. Dalam pandangan Allah, dan dalam pandangan Rasulullah SAW, itu luar biasa dasyat. Tapi selama ini kita justru menganggap itu sebagai sesuatu yang etek. Makanya kita apa? Terbiasa hari-hari. Astagfirullahaladzim. Nah, maka untuk bisa memulai proses itu, mari sama-sama kita mulai dari sendiri. Ini materi untuk kita. Kita boleh membayangkannya, boleh memproyeksikannya nanti ke anak-anak kita. Dan bahkan harus kita proyeksikan nantinya ke murid-murid kita, ke siswa-siswa kita. Tapi mulai dari diri kita sendiri dulu. Ini bukan untuk anak-anak kita, nanti itu. Buat anak-anak kita nanti. Tapi sekarang, detik ini, di sesi ini adalah kita berbicara. Kita mengajak diri kita untuk bermuha sahabat. Bagaimana kondisi kita? Berapa banyak kata-kata yang sudah kita ucapkan? Sejak kita bisa berbicara sampai hari ini. Tak terhitung. Berapa juta kata dalam setiap hari, dalam setiap pekan, setiap bulan. Dan kita nggak pernah hitung semua itu. Dan semua itu faktanya adalah akan dicatat. Tidak akan ada yang terlewat, tidak ada yang luput dari catatan malai. Ini kesadaran dan kecerdasan yang boleh jadi belum kita miliki dengan baik, termasuk saya. Kita nggak sadar setiap kata-kata. Dan kata-kata itu bukan kata-kata yang nanya keluar secara lisan, kemudian hilang. Tapi juga kata-kata yang terekam dalam kalimat. Kalau kita mau introspeksi diri, mengingat apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua, kepada pasangan. Suami, kepada istri, istri, kepada suaminya. Dan yang lebih parah lagi adalah kepada anak-anak. Ngomong ini, ngomong itu. Nyuruh ini, nyuruh itu. Mungkin kita membentak, mungkin kita marah-marah, mungkin kita merendahkan. Mungkin kita mempunis. Semuanya akan dicatat oleh Allah SWT. Nah, maka kita harus paham. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, kita nggak akan pernah bisa. Ya, mengulangnya. Nggak akan bisa ditarik lagi. Di antaranya adalah kata-kata. Kita memang diberikan oleh Allah SWT kemurahan. Kemurahan Allah, yaitu apa? Kita bisa bertaubat. Tapi, jangan lupa, seringkali taubat kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produksi dosa-dosanya. Kegigihan kita untuk minta ampun kepada Allah SWT itu belum bisa menandingi produksi kita. Dosa-dosa khususnya produksi dengan lisan. Istighfar kita berapa kali? Coba. Tengok ke dalam diri kita masing-masing. Siapa di antara kita? Tolong jawab masing-masing ya. Kalau memang sudah, ya Alhamdulillah bersyukur. Padahal saya minta dijaga agar istighfar. Tapi kalau belum bertaubat, langsung-langsung. Kita beristighfar 70 kali sehari. Siapa yang sudah betul-betul dawam. Sudah betul-betul habit terbiasa. Pasti minimal 70 kali. Bagus kalau lebih dari 70 kali seratus-seratusnya. Abis sholat enggak istighfar. Enggak baca doa pagi, enggak baca doa sore yang ada istighfarnya. Jarang mengisi waktu dengan istighfar. Itu saja sudah menjadi tanda bahwa memang kita sudah terkena fitnah. Betapa banyak aliran dosa-dosa kita ini. Enggak bisa kembali. Artinya, boleh jadi, sangat boleh jadi kedudukan kita hari ini. Kalau dipandang dari dosa lisan, oh, luar biasa menakutkan. Itulah sebabnya mengapa kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berbicara dengan perkataan yang baik. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya lah mereka mengatakan, sesuatu yang terbaik, ingatnya. Bukan hasan, tapi ahsan. Ini yang saya bilang terus terang, ini menjadi perjuangan yang berat di Sakura. Mengawal kecerdasan bahasa, kesantunan bahasa, kejujuran berbahasa. Kenapa? Karena inna syaitona yang zagubayinahum. Karena syaitan itu terus enggak berhenti-berhenti. menimbulkan sesuatu yang mengacaukan. Karena apa? Karena dia adalah musuh kita yang paling nyata, dan ingin sekali dengking itu sudah sampai, bukan ke ubun-ubun, tapi sudah meledak, melewati ubun-ubun. Ingin menjenguskan kita. Jadi kegigian mereka. Karena dalam kondisi seperti ini, kita menjadi tidak bisa tenang. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah s.w.t. Nah inilah bagian dari upaya kita bergantung kepada Allah s.w.t. dengan kita belajar, mempelajari ilmu. Ayat tadi menegaskan bahwa kita disuruh untuk berkata, berkomunikasi, menggunakan lisan ya, dengan suara maupun dengan lisan dalam artian kata-kata yang diketik dengan jempol, dengan jari kita, pilihan-pilihan kalimatnya, diksinya, emotikonnya, itu dengan yang lebih baik. Bukan sekedar baik. Kenapa? Karena ada yang buruk dan yang lebih buruk. Ada yang keji dan lebih keji. Namun ada juga yang baik dan lebih baik lagi. Nah, hadirnya yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Para ulama, berdasarkan ayat tadi juga, mengulang-ulang menegaskan betapa pentingnya lisan ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau lisan itu selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, maka itu akan menjadi sedekah. Kalimat to'yibah. Yaitu kalimat kebaikan dalam pengertian yang umum. Yaitu ammar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan orang lain yang bersengketa, menyerukan takwa, berdakwah, berkata lembut, berkata santun, berkata benar, jujur, semuanya menjadi sedekah. Banyak kita. Apalagi nanti kalau ditarik ke anak-anak kita. Ini masih berat banget untuk membangun habit ini. Dan bayangkan kalau ini tidak kita segera perbaiki, yaitu dengan kita serius menjalankan proyek perbaikan lisan kita ini. Anak kita akan lebih hancur. Al-Qadilah. Murid-murid kita akan lebih hancur. Sekali lagi kita, terutama yang belum pernah menyelami secara serius gitu ya, niat banget untuk menyelami. Gimana isi catnya anak-anak? Dibuka. Apalagi kalau orang-orang tua yang nggak bisa mengakses, itu berarti udah-udah-udah. Itu bisa jadi malapetaka. Orang tua yang tidak bisa mengakses gadget anaknya. Karena merasa ya takut dia nanti marah. Ya itu udah masalah. Itu pangkal masalah. Disa jadi masalah besar. Karena HP itu adalah HP kita. Statusnya pinjaman dari awal. Ini pinjaman. Ini punya ayah, ibu, punya umi, abi, punya papa, mama. Kamu dipinjamkan untuk fasilitas belajar. Amanatnya ada untuk belajar. Dan karena ini punya ayah, punya mama, punya ayah, ibu, papa, mama, umi, abi. Ini ayah berhak untuk membuka apapun isinya. Dan itu pakai strategi juga. Nggak cuma langsung. Tapi dikoneksikan ke HP kita. Penologinya sudah ada. Kalau kita mau belajar. Semua HP, anak-anak yang saya kasih pinjaman ke mereka untuk belajar, saya akses. Jadi saya tahu bisa. Bisa ngelacak dia ada di mana, ngapain. Buka apa, ngeklik apa, ngomong apa, saya bisa tahu. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Muliakan, maka sekali lagi mari sama-sama kita motivasi diri kita. Bahwa kalau kita berhasil mampu menguasai ilmu ini dengan baik, ilmu tentang menjaga lisan, maka itu akan menjadi kebaikan yang super-super. Kenapa? Jadi sedekah. Dan sedekah itu berlipat ganda. Kalau kebaikan dari kata-kata yang kita keluarkan ini, itu diikuti oleh orang lain. Orang mengamalkan dan dia menyampaikan. Oh, terus. Pasif income. Tapi sebaliknya, kalau kata-kata ini tidak kita jaga, karena kita nggak paham ilmunya dan nggak mau belajar apa lagi. Itu akan menjadi keburukan yang berlipat-lipat ganda. Mengerikan. Nanti kita lihat. Seperti apa. Ini sudah menjadi prinsip dasar orang-orang yang beriman bahwa kita memang disuruh untuk mengaplikasikan salah satu dimensi ketakuan, yaitu koulen sedihida. Perkataan yang benar. Benar di sini dalam artian bukan soal informasinya jujur atau tidak, tapi juga benar tepat, sesuai, proporsional, sesuai kebutuhan. Ada pada tempatnya. Baik tempat, waktu, orang yang sedang dihadapi, maupun pilihan kata-katanya. Koulen sedihida. Para ulama mengatakan, perintah bertakwa yang disandingkan dengan perintah untuk berkata dengan benar ini menunjukkan bahwa lisan ini adalah menjadi salah satu dimensi ketakuan yang sangat penting. Dan dampaknya luar biasa, di ayat ketujembus 1, Allah mengatakan, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Ini amalan-amalan kita kan banyak cacatnya kan. Banyak kurangnya. Aduh, sholat belum bisa khusus, sedekah belum bisa ikhlas. Mendidik anak juga banyak kekurangannya. Pola asuh kita masih buruk. Apalagi mencari nafkah, masih kecampur-campur dengan subhat, ikhtilat. Amalan-amalan kita ini banyak bermasalah. Maka dengan kita bertakwa, salah satu ini dengan berusaha, betul menjaga lisan kita, Allah akan berbaiki amalan kita. Dan Allah ampuni yang kurang-kurang. Allah akan maafkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan dengan melakukan itu, maka Allah akan memberikan kepada kita ini kalimat yang dijadikan sibgoh di Sakura. Saya belum cek lagi ini, kalimat ini masih ada apa enggak di Sakura. Nanti cek buat Pak Lutfi, Bungoto. Sebuah kalimat yang mensibgoh. Harus dari sejak dini mereka paham bahwa hanya dengan mentaati Allah mereka akan mendapatkan kebuntungan yang besar. Bukan mengikuti tren, bukan mengikuti budaya, bukan mengikuti pergaulan. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Guru sekalian yang Allah muliakan, ini salah satu bentuk dari kaulan sadida. Kalimat yang baik. yakulu alatihya ahsan. Yaitu apa? Ahsanu kaula. Sama ditekankan, yaitu perkataan yang baik. Nah, di antara perkataan yang baik itu, adalah sebuah pernyataan. perkataan. Yaitu perkataan yang isinya adalah mencerminkan filosofi nilai-nilai keislaman. Saya ini orang muslim, saya enggak boleh begini. Saya orang muslim, enggak boleh begitu. Akhirnya apa? Mau tidak mau, kata-kata ini juga meliputi seluruh ahlak pada dasarnya. Komunikasi itu kan bukan hanya dengan kalimat kata-kata, tapi juga dengan karakter. Dengan kita membiarkan karakter kita buruk, berarti kita mengkomunikasikan satu yang buruk. Nah, Ayah, Bunda, kalau pun kita terpaksa, mungkin, apalagi dalam proses belajar ya, itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, belum bisa gitu terbiasa. Tahan, tahan, tahan. Aulias, mutiliahnya cuma ada dua. Enggak ada yang lain, enggak ada yang perkataan yang emosional, yang nadanya tinggi, enggak, tapi diam, diam. Jauh lebih baik. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah, seakan-akan yang namanya keimanan itu, keimanan kepada Allah dan kepada akhirat itu adalah disejajarkan. Dengan menjaga lisan. Faliyakul Khair, selalu mengatakan kata-kata yang baik, atau diem. Jangan disangka diem itu. Sepele. Nilainya sangat besar. Kalau berhadapan dengan kondisi di mana-mana kita, di mana kita harus berhadapan dengan harus mengurangkan kata-kata yang tidak baik. Ayah, Bunda, Bapak, dan Ibn S.A. Muliakan, Rasulullah memberikan sebuah gambaran yang menakutkan buat kita. Dan kita harus yakin ini betul. Bagaimana dalam hadis Soheh ini, beliau menegaskan, seorang hamba yang dia ngomong mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat. Sesungguhnya gara-gara kata-kata dan kalimat yang keluar tanpa dipikir-pikir yang membuat dia tergelincir ke dalam neraka. Yang jaraknya antara jarak-jauhnya itu antara timur dan barat. nerakanya luar biasa. Sangat luas. Gara-gara kata-kata. Karena kata-kata memang bisa menjembuskan ke neraka. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ayah, Bunda, sempat menyimak dan merenungkan hikmah. Kemarin di bulan Rajab ada banyak kajian tentang Isra dan Mi'raj. Itu Rasulullah S.A.W. ketika Mi'raj itu sempat melihat, diperlihatkan oleh Allah S.A.W. gambaran penghuni neraka. Dan di sana ada orang-orang yang dia memiliki kuku dari tembaga yang kemudian dengan kuku tembaga itu dia cakar-cakar mukanya sendiri. Dia cakar tubuhnya, dadanya, badannya, sampai berdarah-darah sakit. Dan tangannya itu gak bisa berhenti. Kakar lagi, kakar lagi. Sampai mengerikan sekali. Dan Rasulullah bertanya, Manu, Jibril, siapa itu orang itu? Kenapa dia sampai disiksa oleh Allah dengan cara yang seperti itu? Dan kemudian Jibril mengatakan dia itu adalah orang yang suka menggibah. Dia lisan lagi kan? Dengan entengnya ngomongin kekidikan orang lain. Memang tentu nanti ada ketentuannya apa gibah yang dibolehkan. Ada. Cuma kadang-kadang kalau orang gak paham ilmunya jadi akhirnya terabas, bablas, gak jelas, tipis. Mana gibah yang diboleh, mana yang gak. Nanti kita lihat nanti di waktu yang lain. Kita bahas ya. Tapi pada dasarnya gibah itu harus hati-hati dulu. Dasarnya harus dicegah dan dijauhi dulu. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, kesulahnya, Allah muliakan. Kenapa begitu berbahaya lisan ini? Karena dia menggambarkan hati. Sementara Allah menilaikan dari hatinya. Ibarat teko. Mulut teko itu hanya akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tekonya. Sama dengan isi tekonya. Kalau teko itu mengeluarkan kopi, karena memang di dalam tekonya ada kopi. Kalau yang keluar dari mulut teko itu adalah jus, karena memang di dalamnya ada jus. Sebagaimana kalau yang keluar dari mulut teko itu adalah air comberan, itu karena di dalamnya ada air comberan. tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Jadi lisan ini berhubungan dengan iman, berhubungan dengan hati. Sementara Allah menilai hidup kita itu mulia atau tidaknya, Allah berikan keselamatan atau tidaknya, Allah berkahi atau tidaknya, Allah rahmati atau tidaknya, itu tergantung dari hati dan imannya. Dan iman itu ternyata juga diukur dari lisan. Ya mudah-mudahan hadis-hadis dan ayat-ayat tadi itu membuat kita menjadi semakin takut. Sehingga berusaha menjaga lisan dengan baik. Nah, lisan ini memang penentu. Pada dasarnya dia tunduk dan taktuk. Jadi seluruh tubuh kita ini akan ngikutin apa yang dikatakan oleh lisan. Masuk lisan-lisan. Ada kan lisan-lisan lisanul koul, berupa kata-kata, dan lisanul hal, yaitu dalam bentuk tindakan. Termasuk juga lisan dalam bentuk pikiran. Itu perkataan yang muncul dari pikiran kita, dari benak kita sendiri. Self-talk gitu ya. Ibaratnya istilahnya self-talk. Pembicaraan kita kepada lisan. Itu kan berpikir. Oh iya, saya ngomong ini. Kok dia begitu banget sih? Itu kan kata-kata. Emang nggak dikeluarin, tapi se-uzon. Se-uzon juga adalah kata-kata. Hati-hati. Nah, ayah, bunda, bapak, dan yang memuliakan, maka para ulama mengatakan bagaimana hadis tadi dijelaskan bahwa hidup kita selamat atau tidaknya tergantung dari kemampuan kita dalam menjaga lisan. Nggak usah berpikir di akhirat dulu deh. Seperti yang digambarkan oleh ulama ini. Yang nanti dampaknya sangat mengerikan. Kebaikan-kebaikan itu akan habis. Sehingga dia akan mengalami penderitanya luar biasa. Di dunia aja. Kita aja udah akan mengalami dampak yang sangat mengerikan kalau kita nggak menjaga lisan. Gara-gara lisan akhirnya membuat orang jadi sakit hati, tersinggung, tidak nyaman, jadi buruk sangka. Gara-gara kita memang tentu saja ada variable bahwa ketika ada orang lain yang sakit hati, itu boleh jadi bukan gara-gara lisan kita, tapi karena hatinya memang sudah kotor. Contoh misalnya Rasulullah SAW ada nggak yang benci? Banyak yang benci. Bahkan bencinya luar biasa. Tapi bukan karena lisan, bukan kakak akhlak dan sikap Rasulullah. Itu karena memang hati mereka yang busuk. Ada yang begitu. Cuma untuk kita dalam konteks jadi kita mengamalkan hak ini, jangan berpikir begitu, yaudah kita aja perbaiki memang masih banyak kekurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita. Rasulullah SAW banyak memotivasi kita sebagaimana tadi sudah disebutkan. Bagaimana keutamaan kegelisannya. Allah akan angkat derajatnya, Allah akan memberikan kemenangan tadi ya, Allah akan memberikan kesuksesan. Allah akan jamin dengan surga ya, nanti kita lihat hadisnya. Allah akan jauhkan dari kebinasaan baik dunia maupun di akhirat nanti. Nah, yang seperti ini ini kan harus butuh tersigo ke dalam anak-anak kita. anak-anak kita itu takut mau ngomong ini, takut mau ngomong itu, takut mau komen ini, mau komen itu, takut untuk mengatakan itu gimana ke arahnya nih. Ini perjuang besar. Dan kita mulai dari diri kita sendiri dulu, para guru dan orang tua, para guru dan orang tua, siswa, yuk, bagaimana kita selama ini berusaha menjaga lisa. Meskipun kita dalam kondisi yang mungkin udah nggak tahan gitu ya, marah, emosi, tapi jaga. Sedih banget. Kalau kita ngeliat fenomena zaman sekarang orang itu begitu mudah sekali keluar kata-kata yang nggak dipikir-pikir lagi. Merendahkan, menghina, memponis, memarahi, membentak, keluar kata-kata cerai, keluar kata-kata, waduh, luar biasa kata-kata kasar. Nah, motivasi ini mudah-mudahan bisa membuat kita makin sadar bahwa kita akan mengalami kerugian besar kalau kita tidak mampu menahan. Pastinya iman kita juga akan meningkat ya, seperti hadis yang tadi disebutkan, manikana yu'binu billahi waliyumil akhir waliyakul khairan. Dan pastinya akan mendatangkan pahala tadi juga sudah dijelaskan bagaimana nanti dia akan berlipat ganda. Menghindari juga dari sifat keras hati, menyelamatkan diri dari dosa, memperoleh ridu Allah di akhirat, menjaga lisan itu seperti emas. Para ahli bijak mengatakan, hikmah dari kenapa? Kita diciptakan telinga itu dua dan mulut itu satu, itu maksudnya adalah kita harus lebih banyak mendengarkan, menyimak, merenuhkan, dibandingkan ngomong, dibandingkan berbicara. Ini dari hikmah yang sederhana ini sudah kita paham, ternyata kita selama ini lebih banyak mendengar atau lebih banyak ngomong? Aktivitas sehari-hari kita lebih banyak mendengar atau banyak ngomong? Tadi seperti yang disinggul oleh Ustaz Luki ya, terkait dengan apa kebiasaan Pak Joko luar biasa. Sibguh dengar. Nanti mudah-mudahan Allah ridhoi ya, Sakura juga akan membuat program Sibguh dengar. Nanti akan disosialisasikan pada waktunya. Ini sekedar untuk minta di doakan agar kami, saya sebagai pembina di Sakura bisa mengajak dan terus mendorong teman-teman di manajemen dan guru serta relawan di Sakura untuk bisa istiqomah mengawal proyek peradaban kita ini. Terutama, salah satunya khususnya adalah dalam membangun budaya menjaga lisan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. ini hadis yang tadi tentang keuntungan kita menjaga lisan. Biar kita bacakan juga barang siapa yang mampu menjamin untukku. Artinya menjamin untukku memastikan kita termasuk pengikut Rasulullah kita berani untuk mengatakan nanti kepada Rasulullah bahwa kita menjaga lisan kita dan kemaluan kita. Maka kita akan balik dijamin oleh Rasulullah SAW. Ini saking tingginya kedudukan menjaga lisan. Ayah, Bunda, Bapak, Dhani, Bersalam, Muliakan maka untuk kita bisa melakukan itu dan akhirnya mendapatkan semua keuntungan-keuntungan secara terhindar dari kerugian-kerugian kita harus paham. syarat untuk kita bisa lisan kita terjaga. Itu apa? Kita harus tahu. Kita harus paham ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang perkataan yang benar itu apa saja. Perkataan yang baik itu mana saja. Dan sebaliknya mana yang salah? Yang keliru, yang bertentangan. Tapi itu nggak cukup juga. Harus disempurnakan dengan kita memahami ilmu tentang berkata sesuai dengan tempatnya. Yaitu yang proporsional. Ada kata-kata yang benar tapi di ucapkan pada tempat yang salah. Misalnya kalimat untuk mengajak kepada dakwah. Tapi disampaikan dalam keadaan orang misalnya dakwah kepada orang tua. Harusnya begini. Harusnya begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ada babnya. Ada bab dakwah. Ada bab berbaksi sama orang tua. Bagaimana menjaga baik-baik. Kalau tidak disesuaikan dengan tempat proporsinya waktunya maka akan menjadi mudorot. Begitu juga harus belajar ilmunya dan mengamalkan membiasakan untuk berkutur kata yang santun topat lembut. Ini makanya terserang harusnya kurikulum ahlak itu menjadi kurikulum nasional. Bukan hanya selipan bukan hanya harusnya 20 tema karakter iman itu menjadi kurikulum. Yang dibahas tiap hari adalah itu. Anak-anak itu ditekokin lagi dengan hadis dengan Quran dengan keteladan dan diterapkan semua guru-guru. Itu luar biasa. Kenapa? Karena bangsa ini menjadi bangsa yang boleh dibilang sudah sudah hancur kesantunan berbahasa. Ya, nggak usah jauh-jauh kita lihat aja para pemimpin yang senang. Pemimpin yang lisannya itu suka berbohong. Pemimpin yang apa namanya lisannya memfit fitnah merendahkan. Bahkan ada yang na'udzubillah membandingkan kata-kata yang nggak pantas sesuai dengan agama. Komen-komennya itu menyakiti hati umat Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah berkata yang bermanfaat. Pastikan sebelum ngomong syaratnya ini kira-kira bermanfaat apa nggak ya. Ini ada manfaatnya nggak bermanfaat buat saya maupun buat orang itu buat siapapun. Kalau membuat orang justruan yang malah makin jadi jauh, jadi kebaikan, itu berarti merugikan. Mulai hari ini berkomitmen lah semuanya. Para istri berusaha berkomitmen menjaga lisannya kepada suaminya. Awas hati-hati membuat kata-kata yang membuat suami merasa direndahkan, di tersinggung. Awas para suami. Jaga dari kata-kata yang membuat istri merasa jadi direndahkan, sakit hati, dendam. Sebaliknya belajar untuk bisa memilih kata-kata dan keterdasan berbahasa yang baik. Jangan sampai kita sudah ada di sakura nih ya. Baik sebagai guru, sebagai rawan, sebagai orang tua. kita sendiri kayak nggak bisa menerapi. Malu. Nggak boleh ada guru, relawan, orang tua yang dia udah belajar kayak begini, udah berusaha ditanamkan, disipgo dengan nilai-nilai dari Allah dan Rasulnya. Tapi masih begitu sehari-harinya. Tengah-tengah keluarga, tengah pergaulan dalam sehari-hari. Maka untuk bisa kita lebih waspada, kita perlu belajar tentang apa saja bahaya lisan ini. Al-fatul lisan. Bahaya bahaya besarnya adalah seperti dalam hadis ini. Semua kata-kata yang keluar dari kita sebagai manusia itu pasti akan membawa bahaya. Tidak akan mendatangkan manfaat. kecuali kata-kata itu bernilai kebaikan. Itu menyuruh kepada kebaikan. Kata-kata itu mencegah dari kebukaran dan zikir. Dan dimaksud dengan zikir ini bukan hanya zikir ritual, tapi juga termasuk membaca Quran, semua yang membuat kita jadi ingat oleh yang disebut dengan zikir. makanya Rasulullah juga menekankan bagaimana kita punya komitmen yang sebaik-baiknya untuk selalu mengucapkan yang terbaik. Artinya kita terutama yang mungkin belum dengan izin Allah belum diberikan kelebihan harta, cukupan harta, kalau sual cukup atau sual pilihan maksudnya kelebihan harta dan belum bisa sedekah sampai disejajarkan dengan dengan kalimat yang bersedekah dengan kalimat yang baik. Inilah udahlah sedekahnya jarang, pelit, mulutnya ini gak bisa dijaga. Nyakitin orang, nyinggung orang, merendahkan orang, ngomongin kejelekan orang, kasar, gak dipikir-pikir semauknya, asal bacot orang-orang yang beriman orang-orang muslim itu karakternya sudah ditegaskan diidentifikasi secara mutak Rasulullah salam al-muslimu mensalima al-muslimuna min lisanihi ingat nih min lisanihi wayadihi lisan dan sikapnya kalau ada orang yang terzolimi tersakiti terkurangi atau terambil haknya gara-gara ucapan dan perbuatannya maka dia bukan lagi Islam seakan-akan bukan lagi Islam ini untuk menekankan betapa Islam itu memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam hal menjaga lisan hati-hati komen ya dari lisan ini bukan hanya lahir hal-hal yang buruk kesukaran kesirikan kekukuran kedurhakaan perceraian kebohongan tapi juga lisan inilah yang membuat kita gampang mengeluh aduh kok begini banget itu kan lisan kan baik lisan yang diucapkan keluar dari mulut atau yang di hati sama kata-kata juga kok cuma segini kok begitu mengeluh lisan ini juga berbahaya karena dia mengatakan dan kalau udah mengeluh kan jadi gak bersyukur dan kalau gak bersyukur apa jadi jadi kukur lisan lagi ujung-ujungnya lisan nah ini gambaran matanya tentang alfa tulisan sangat banyak ya poin-poinnya tapi kita bahas bisnisnya tinggal berapa menit lagi kurang lebih dengan jawab nanti sekitar 15 menit lagi mungkin ya jadi kita ingin lihat bagaimana tuntunan Rasulullah terkait dengan bahaya lisan bahwa bahaya yang paling sering terjadi adalah ketika kita mengeluarkan kata-kata yang berlebihan kudulul kalam kata-kata yang tidak bermanfaat ini tadi hadisnya sudah kita lihat manyat manli barang siapa yang menjamin untukku bainalih yaihi bainalih jilaihi maka Allah akan menjamin surga untukku dan hadisnya juga sudah kita lihat bagaimana menjaga lisan ini dihubungkan dengan keimanan kepaduan hari akhirat dan ayatnya tadi yang di awal sekali pasti malaikat akan mencatat berbicara berlebihan tadi kalimat yang tidak bermanfaat yang berbicara berlebihan ini adalah ngomongin yang yang gak perlu diomongin gitu gak ada perlunya diomongin komen apa gak jelas lagi jalan saya naik mobil komen itu kok ini banget ya tukang apa gitu ya apalagi gak penting banget gak ada manfaatnya juga ngomongin apa lagi ngomongin cerita orang sama-sama nonton bola ketemu di kantor atau di mana di ngomongin lagi dia begini ya Allah kan udah sama-sama nonton udah diem lah diomongin lagi itu yang disebut kurdu kalam begitu atau biasanya mama ya bukan mama disini insya Allah nonton sinetron iya diceritain dibahas lagi diurai lagi gak ada manfaat lebih banyaklah diam lebih banyaklah bersikir jadi udah kelihatan nih dengan mudah kita bisa kita adalah orang yang kuruh luka lama apa enggak apakah kita sama seorang yang kata-kata permana lihat aja nanti kebiasaan sehari-hari lebih baca Qur'annya sehari berapa banyak zikirnya seberapa sering ngukuhnya dari situ kalau orang udah zikirnya minim baca Qur'annya minim udah pasti biasanya dia kurdu kalamnya banyak ini kan babnya banyak variabelnya banyak ada yang dia kata-katanya itu menyakiti menyukung kasar tajam ada yang kata-katanya gak begitu tapi perlebihan gak bermanfaat ngobrolin yang gak ada gunanya ngobrolin film kalau sesuatu itu ada manfaatnya misalnya kalau kita harus ngomongin film itu dalam konteks film yang baik yang positif diambil pelajaran ambil ibro jadi kebaikan itu boleh tapi itu orang dipilih filmnya apa tentang perjuangan Turki boleh misalnya tapi yang terjadi adalah ngomongin yang gak bermanfaat apalagi sampai ngomongin kejelek orang lain karena ini akan bisa membahayakan status keimanan baik ungkapan yang mendekati kebatilan atau kemaksiatan jadi yang bisa mengantarkan kepada kebatilan berupa kemaksiatan itu juga adalah salah satu bentuk dari bahaya lisan lisan itu bisa mengantarkan seperti yang saya contohkan tadi itu perzinahan kemaksiatan yang meragakan semuanya dari lisan dari pujian dari apa namanya nah ini contoh nih saya ingin-ingatkan para suami di sini hati-hati berbicara dengan perempuan lain apalagi perempuan itu kondisinya apa namanya punya peluang fitnah misalnya janda yang apa namanya dia punya aktivitas tetap di sini tidak menganggir rasa hormat kepada yang sudah sendiri di sini cuma di luar sana banyak orang-orang yang ngomong tapi kemudian hati-hati memberikan komen kalau memberikan kalimat-kalimat kata-kata yang sudah memberikan pujian yang berlebihan itu berbahaya nanti jadi fitnah akan mengantarkan kepada kebatilan dan kemaksihatan kemudian berdebat berdebat ini juga menjadi bagian dari afatulisan bahayalisan orang ada kesikan tersendiri untuk mendebat debat antara suami istri anak orang tua orang tua mendebat anak mendebat orang tua kemudian debat dalam artinya yang tidak tidak punya rasionalisasi yang memang penting untuk diperdebat didiskusikan maksud saya diskusi pun tetap ada adatnya kalau berdebat ini kan yang muncul adalah ego merasa benar tapi kalau kepentingannya adalah untuk oh ini untuk menyampaikan silahkan sampaikan ini sudah selesai saya merasa direndahkan banyak omong yang berbeda ingin mendapatkan haknya ini sama dengan yang tadi mirip-mirip yaitu orang yang ingin menonjolkan diri menonjolkan dirinya ingin dipandang lebih nah kemudian yang berikutnya adalah mizah mizah itu bercanda dan sendakurau tapi kan yang terjadi sekarang apa yang justru menjadi tren yang menjadi kegemaran itu kan adalah komik ya stand up komedi mari komika komika itu dimana-mana oh itu hasilnya ratusan juta itu yang menjadi hobi ditonton orang dan orang ikutan bagaimana berusaha menjadi orang yang pandai membuat orang lain tertawa orang banyak dibikin audisi ini lomba ini hadiahnya segini orang digirikan ini memang akhir zaman fitnanya mengerikan orang yang paling jago untuk ngelawak dia yang paling hebat aduh luar biasa padahal profesi itu ada justru profesi yang dilaknat ya Allah ya Rasulullah kita hidup di zaman ini dan boleh jadi anak-anak kita kita juga menyukai itu yang disukai ya sama aja dan kita tahu dalam melawakan-lawakan ya itu kan apa namanya banyak kebohongan kamu pada lihat para komika-komika itu kalau lagi ngomong dia banyak-bohong belum lagi ada lagi satu tren budaya lisan ini yang mengerikan di akhir zaman itu budaya roasting apa roasting itu kayak dipanggang gitu ya jadi pejabat itu malah bangga diungkap aibnya diungkap kejelekan itu malah bangga walaupun dalam konteks becanda tapi itu yang sekarang menyatanya jadi tren sekarang nah ya bunda bapak ibu seling-seling Allah mulia ini juga diantara bahaya lisan yaitu kata-kata yang menyakitkan nyelkit menyinggung perasaan dan ini banyak terjadi begitu juga melaknat dengan binatang benda melaknat melaknat binatang aja yang gak boleh melaknat benda aja yang gak boleh apalagi manusia misalnya ini TV brengsek pokoknya kalimat kata-kata yang kotor gitu ya misalnya ada orang yang motornya udah agak butut ya Allah ini motor apa-apa gerobah kan karena suka begitu kan orang komentar itu seada-adanya aja sejeplaknya aja maka lagi-lagi Allah mengingatkan tadi dalam Al-Quran kul li'ibadi katakanlah kepada hamba-hambaku ya kulu alatihia ahsan itu mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan hadisnya juga sangat banyak larangan-larangan untuk melaknat orang merendahkan orang menghina orang banyak sekali panjang nih kalau bicara soal kecaman-kecaman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kemudian memperindah-indah melebih-lebihkan juga diantara bahaya alisan akhirnya cuma sepeda Syahwatul Kalam kesenangan berbahasa termasuknya berfasi-fasi dalam berbicara untuk berperhatian tujuannya untuk dibilang hebat dibilang pandai dibilang nyastra dibilang wah luar biasa kita usir membocorkan rahasia ini termasuk bahaya yang bisa terjadi pada alisan kita sering kalau dalam pembicaraan ini buat kamu aja jangan disampaikan ini off the record tolong dikip ngomong ke dia tapi pas sampai di sana tapi kamu jangan ngomong lagi ke yang lain kalian suka begitu kalimatnya sama jangan dikasih tau ke yang lain tapi begitu itulah diantara bahaya lisan terus kemudian juga yang tidak kalah parah adalah Al-Kadzib Al-Kadzib itu berbohong berjanji ini nih hati-hati nih yang suka banyak janji janji sama anak janji sama pasangan janji sama orang tua termasuk janji dalam konteks pekerjaan janji sama atasan ya apa saya kerjakan ya ternyata enggak kenapa? karena ini sudah menjadi kebiasaan saya janji nanti datangnya meskian ternyata terlambat itu kan lisan juga hati-hati jadi lisan ini tidak dilihat semata-mata dari sekedar mulut sekedar kata-kata tapi menyangkut seluruh kepribadian menyangkut seluruh ahlak yaitu ahlak disiplin ahlak komitmen berhubungan lisan ini meliputi semuanya ada di lisan ini makin ke sini makin berat ini yang ke-13 adalah al-gibah menceritakan keburukan orang lain ya hadis yang terkenal yang sudah sering kita dengar adalah bagaimana Rasulullah melarang mengecam gibah iya kum dilarang kepada kamu al-gibah kemudian para sahabat bertanya bagaimana kalau apa yang dibicarakan itu itu memang benar faktanya ada pada orang itu yaitulah gibah kalau gak benar ya jadi fitnah jadi kebohongan tapi lagi-lagi nanti tetap ada batasannya ini kan kita bicara secara umum ada gibah yang dibolehkan kita gak siung sekarang ya kemudian al-mabuk sanjungan yang menyermuskan yang berlebih-lebihan ini juga gak boleh ya tadi contohnya saya bilang banyak kasus-kasus perselingkuhan kasus-kasus CLBK itu kan gara-gara pujian rayuan yang menjermuskan oh gomba-gomba ini gak boleh ternyata kalau ngegombalin istri sendiri boleh malah harus tapi ini malah istri orang lain karena mentang-mentang satu sama mater atau mantan gitu ya itu sering terjadi kayak begitu hati-hati nih apalagi yang belum pernah punya masa lalu ya masa kelam dalam artian dulu pernah belum sebelum kenal islam sebelum kenal rohis sebelum kenal bagaimana syariat dengan baik yang pernah punya sweet memory itu hati-hati hati banget banyak sekali semua pintu masuk dan itu terjadi sering di depan mata kita teman kita sahabat kita gara-gara itu kemudian apa namanya mengucapkan sesuatu yang memperjelek atau merendahkan diri sendiri yang mempermalukan diri sendiri ya tadi salah satunya adalah yang berhubungan lawakan gitu kan coba deh lihat di komika-komika itu deh dia gak segen-segen nyeritain tentang ibu saya pernah sekilas ketika buka video gak tau video apa ternyata video isinya komika itu cuma saya ngelihatnya dari sisi nilai dawa itu apa saya bukan tertawa tapi saya sedih yang dicerita adalah ibunya padahal dia pakai jilbab emak gue gini-gini tapi yang dia omongin coba dia sedih saya ini terus terang jadi sedihnya adalah itu ditonton anak-anak kita sehingga seolah-olah boleh ngejelekin orang tua di depan publik dan itu dilebih-lebihkan demi semata-mata untuk nyari like yang di subscribe dan nyari kepentingan materi orang banyak padahal lucu keren 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 ini yang terjadi lah Allah wala kuat ya kemudian juga adu domba atau menghasut ini juga banyak sekali yang terjadi contoh video yang di awal tadi saya tayangkan itu gara-gara begitu gara-gara ngasih like begini nih jempol ke bawah melebar ya Allah sedih banget kemudian bertanya yang bukan-bukan sehingga memberatkan orang yang menjawab bertanyanya untuk menunjukkan kepinteran kepandayan bertanyanya untuk menunjukkan aib atau kekurangan karena ada unsur kesombongan di situ ada unsur ujub ayah bunda bapak dan ibu sekalian yang dimuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah gambaran umum tentang menjaga listan serta bahaya-bahayanya yang dengan pemahaman itu membuat kita semakin berhati-hati dan yang paling penting bukan sekedar berhati-hati yang paling penting banyak bertobat semua gambaran tadi itu mendorong kita menjadi energi yang membuat kita bertobat kepada Allah banyak sifar karena kalau enggak nanti anak kita akan jadi korbannya yaitu akan terbawa dengan kebiasaan syahwat namanya kata-kata bahasa yang buruk seperti itu nah ada pun untuk sikap secara umum kurang lebih ada kesamaan dengan konsep lisan karena sikap itu kan adalah sesuatu yang ditampilkan sesuatu yang dimunculkan sesuatu yang dimunculkan kalau lisan ini kaitnya dengan kata-kata dengan pilihan kalimat dengan diksi kalau sikap itu terkaitnya dengan ekspresi wajah gestur bibir cemberut itu kan sikap termasuk respon secara umum kalau itu kandungannya adalah membuat kemudorotan merendahkan ada unsur kebohongan ada kepura-puraan ada unsur menyakiti dan seterusnya itu juga sama bahayanya kurang lebih nah sebagai penutup saya ingin sampaikan satu hadis saya hafal hadisnya tapi intinya ini luar biasa saya sendiri juga begitu takut jadi ternyata bahaya lisan ini disejajarkan oleh Rasulullah itu juga dengan bahaya yang lebih berat dari riba kita tahu bahaya riba itu 73 tingkatan ada hadis yang mengatakan 73 tingkatan yang paling ringan dari bahaya riba itu adalah seperti dosa menjinai ibu kandung sendiri itu luar biasa berzina aja sudah dosa besarnya luar biasa apalagi dengan ibu kandung menjinai ibu kandung nah ternyata Rasulullah mengatakan ada yang lebih mengerikan lagi dari itu yaitu apa lisan yang menyakiti hati orang lain lisan yang menyinggung perasaan orang lain ya Allah saya ngomong sama dia sendiri saya pernah nyakitin hati orang lain mungkin orang tua mungkin pasangan mungkin anak mungkin para relawan yang ada di saya yang saya kekola mungkin saya kurang hati-hati mungkin tidak tepat kata-katanya tidak tepat momentumnya itu membuat masalah saya bertobat kepada Allah dan mari sama-sama kita berkomitmen untuk belajar memperbaiki diri karena dengan perbaikan yang meningkat terus pada diri kita sebagai orang tua sebagai guru insyaallah sibguhnya akan mengalir kepada anak-anak kita mereka juga sehingga hidupnya diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini dan akhirnya itu menjadi pintu keselamatan juga buat di akhirat buat dirinya dia sendiri anak-anak kita dan juga buat kita sebagai orang tua dan guru demikian Bu Leni yang bisa saya sampaikan mohon maaf silat kekurangan alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik insyaallah alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan yang sangat luas ya dari perbeka berkaitan dengan menjaga lisan dan sikap kami ucapkan jazak mohon maaf kairan ketir penjelasannya tadi berkaitan dengan keutamaan menjaga lisan kemudian juga syarat-syarat menjaga lisan kemudian betapa banyak bahaya lisan ketika kita tidak bisa menjaganya kemudian juga tadi banyak kali ya hadis dan ayat yang melihatkan kita bahwa ternyata menjaga lisan dan sikap itu berbanding lurus dengan keimanan kita subhanallah teman-teman dan ayah bunda semua bahwa tadi ajakan dari usadika ya semoga bisa kita laksanakan yuk kita beristighfar bersama-sama atas apa-apa yang sudah kita ucapkan ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim semoga Allah menerima ya menerima niat ikhlas kita bahwa kita hari ini belajar dan juga insyaallah memuasabah diri kita masing-masing kemudian juga berusaha untuk bertaubat ya untuk meninggalkan segala keburukan yang mungkin sudah pernah kita lakukan di masa lalu dan juga kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjaga dengan lebih baik lagi baik lisan kita maupun sikap kita dan mudah-mudahan nanti dengan usaha kita yang maksimal dalam menjaga dan menjaga lisan dan sikap kita bisa Allah melimpahkan berbagai kebaikan untuk kita ya termasuk nanti Allah mudahkan dalam mendidik anak-anak kita baik ayah bunda yang berbahagia sekarang kita akan melaksanakan sesi tanya-jawab silakan bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan boleh resen terlebih dahulu atau juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom cat silakan ayah bunda kita punya waktu sekitar 30 menit ke depan untuk tanya-jawab atau para guru ada yang mau bertanya mumpung ada guru kita nih seduka baik baik ada pertanyaan Ustaz dari bunda Zaki kelas 3A Assalamualaikum Ustaz terakhirnya sulit di kolom membahas satu masalah kemudian ke arah pribadi akhirnya menjadi jiba ya terus jadi maksudnya gimana cara menghadapi kondisi sulit itu gitu ya ya mungkin seperti itu baik baik terima kasih banyak udah Zaki jadi memang lingkungan seperti yang saya bilang tadi di akhir zaman ini terutama jangan kan di akhir zaman dulu di zaman Rasulullah sudah sebegitu biasatnya dasatnya mewanti-wanti wala makanya Allah mengatakan wala dan janganlah kalian saling menggibah dimasukkan sampai Allah merasa perlu menjadikan diktum dalam ayat Quran karena memang gibah itu adalah fenomena sosiologis dia bukan apa namanya personal sifatnya dia budaya dia lahir karena lingkungan karena sebagai manusia memang manusia memang dasarnya manusia bagaimana sosial ketika beneran tapi justru itu yang berbahaya kalau tidak ada panduan norma yang dijadikan pegangan dalam hal ini Islam itu berbahayanya luar biasa semua bentuk kehancuran dalam masyarakat itu sosial itu adalah gara-gara tadi tidak menjaga lisan pertanyaannya gimana kalau kita sendiri yang berhadapan dengan situasi itu dengan kultur yang kuat untuk bisa mempengaruhi menyeret kita membawa-bawa kita untuk terlibat itu kalau posisinya kalau tadi dicontohkan seperti di kantor misalnya kita mampu memungkinkan untuk menunjukkan sikap tegas mohon maaf ini sudah off the topic misalkan kita atasan boleh kita punya kekuasaan atau kalau pun kita bukan atasan tapi kita punya hak untuk menyampaikan mohon maaf ini sudah out of the topic ini sudah keluar dari ranah pembahasan kita mohon maaf lakukan itu kenapa? karena kalau itu dibiarkan berarti kita sudah melakukan sesuatu yang tidak tepat dengan lisan kita itu mencegah kemungkaran karena kan tadi sudah dibilang kemuliaan lisan itu adalah dengan menyuruh kepada yang maharul mencegah kemungkaran dan bahkan dalam salah satu hadis mohon maaf saya juga belum hafal hadisnya tapi intinya adalah ketika kita berhadapan dengan fitnah dalam artian ada gibah yang disampaikan oleh orang lain dan kemudian kita tahu itu tidak benar dan kita tidak membelanya tidak mengklarifikasinya disini maksudnya ya itu kita itu kita ikut kebagian dosa dan sebaliknya kalau kita membela oh mohon maaf ya setahu saya tidak begitu ya mungkin saya salah tapi setahu saya beberapa kali kita klarifikasi supaya tidak dibiarkan liar informasinya kalau sudah sampai ke telinga ini sampai ke sini nanti biasanya lebih jauh lebih parah lagi nah jadi yang pertama adalah kalau kita mampu untuk mencegah dengan klarifikasi atau meluruskan itu lakukan tapi kalau kita berada dalam posisi yang sulit banget bahkan bisa membahayakan misalnya kita tidak punya hak untuk berbicara atau kalau nanti kita berbicara kita nanti malah mendapat kamu dorot ya seminim-minimnya sebagaimana tonton Rasulullah malah dengan lisan lagi kalau tidak bisa juga yaudah dengan hatinya istighfar ya Allah istighfar dan kemudian doakan ya Allah ampuni ya Allah ampuni maafkan dia ya Allah dan doakan ya Allah berikan hidayah ya Allah jangan sampai mereka terjuruh musuh dalam ghibah seperti itu nah nanti usaha-usaha yang lain yang bisa dilakukan adalah kalau memungkinkan secara tidak langsung dengan pendekatan yang bijaksana da'wah misalnya kita bisa kirimin tentang video-video bahaya lisan bahaya ghibah ya kayak tadi contoh-contoh hadis ayat Quran tentang menakutkannya ancaman Allah kalau kita membiarkan ghibah dan seterusnya ya share ke grup ya secara langsung atau secara langsung di momentum yang berbeda ya memang kita sudah menyampaikan ya kadang-kadang kan orang itu gak sadar ini sih bukan maksudnya bukan ngomongin kejelekan ya ya tapi kita melihat dulu konteks ini konteksnya apa yang dibolehkannya dimana dalilnya jelas apa enggak enggak boleh sembarangan harus hati-hati demikian ya Bunda Zaki Allah Alhamdulillah baik terima kasih Ustaz atas jawabannya semoga bisa menguatkan ya Bunda Zaki ya jadi pilihannya apakah mencegah atau meluruskan kemudian juga bila kita tidak mampu minimal mendoakan ya supaya bisa mendapatkan hidayah kembali pada jalan yang lurus kemudian juga bisa kita dakwahkan mungkin di momen yang lain ya sehingga bisa apa namanya menggugurkan apa namanya kewajiban kita kalau kita harus saling ingatkan pertanyaan yang kedua Ustaz dari Bunda Sapa kelas 4B Assalamualaikum Ustaz kadang-kadang kita sebagai ibu yang sering bersama anak di rumah kurang bisa menjaga emosi karena ulah atau tingkah anak kita bagaimana cara bagaimana cara untuk mengontrol amarah agar bisa menahan tetap terjaga kadang suka lepas kontrol ya Bunda Sefah ibu Sali jadi ini persoalan yang banyak dihadapi oleh kita semua termasuk oleh saya juga sebagai orang tua dengan tingkah kita laku dengan sikap-sikap mereka yang di luar harapan kita baik itu dalam konteks harapan yang baik maupun harapan yang biasa-biasa saja untuk bisa mengatasi diri kita sendiri mengontrol emosi kita perlu belajar tentang konsep yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Islam yang saya kalau boleh pinjem bahasa populer tapi ini sekedar pinjem saja yaitu yang disebut dengan proaktif sikap proaktif ini salah satu konsep yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam training dan bukunya yang sangat terkenal itu Stephen Habit dimana kebalikannya adalah sikap reaktif jadi saya ilustrasikan saya tidak bisa membuat gambar disini karena mendadak jadi antara stimulus sama respon itu pada kebanyakan orang itu adalah nempel stimulus sama respon ini stimulus ini respon ketika ada stimulus langsung di respon itulah dalam bahasa kita disebut dengan emosi tidak kontrol marah bentak-bentak memponis dan seterusnya jadi panjang urusannya nah orang yang proaktif dia mampu membuat jarak antara stimulus sama respon di tengah-tengahnya ini kemudian diisi dengan value dengan nilai dia jadi ketika ada stimulus tidak langsung di respon otomatis tapi ada nilai apa dulu jadi dia ditengahi oleh nilai sehingga respon yang dia lakukan itu nanti apa namanya dipengaruhi oleh nilai belief system nah ini sekedar gambaran konsep dasarnya ya nah apa yang membuat jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita harus paham kenapanya dulu kenapa itu terjadi kita gak bisa ngontrol karena hidup kita itu polanya tadi reaktif nah sementara nah ini kita kembali ke bahasa aslinya kalau tadi kan bahasa pinjaman ya proaktif-reaktif dalam bahasa aslinya disebut dengan sabar sabar itu adalah kemampuan kita untuk bertanggung jawab terhadap respon yang kita pilih kan orang itu sering terjadi mindsetnya ya belief systemnya adalah habis dia begini sih habis dia begitu sih habis dia duluan yang mulai sih coba deh lihat anak-anak kalau lagi berantem gitu oh dia duluan sih padahal masing-masing dia dulu habis kemarin dia hubungkan yang dulu dulu begitu panjang gak habis-habis kenapa? karena reaktif jadi budaya yang terjadi termasuk pendidikan kita dalam masyarakat kita adalah budaya reaktif padahal secara hakiki bukan peristiwanya yang bukan peristiwanya yang mengganggu kita tapi cara pandang kita terhadap peristiwa itu menjadilah orang yang proaktif dan bertanggung jawab kalau dikaitkan dengan dibingkai dikembalikan kepada nilai islam itu tadi yang sebut dengan sabar makanya dalam kalimat sabar itu ada kalimat istirja inna lilai wa inna ilaihi roji wa jangan langsung merespon nah gimana caranya? kita mulai masuk kepada pertanyaan bagaimananya yaitu nilai-nilai yang harus kita masukkan ketika berhadapan dengan anak-anak-anak sebelum bahkan sebelum berinteraksi dengan anak-anak harus disipguh dulu harus disetting dulu pikiran kita oh anak-anak memang adalah manusia yang belum sempurna proses belajarnya mereka pasti akan melakukan sesuatu yang keliru sesuatu yang enggak 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 proporsional nah kalau kita sudah masukkan nilai itu oh iya berarti sikap saya kalau begitu adalah justru ketika mereka melakukan kesalahan bukan dimarahin bukan diomelin tapi oh iya enggak apa-apa ya tapi ini kamu jadi belajar kan kamu jadi dapat pelajaran kamu ini ternyata nanti berbahaya misalnya belajarin piring atau apa melakukan hal-hal yang dianggap oleh bahasa kita kita ganti dengan mereka enggak melakukan keonan enggak ada anak yang nakal yang adalah yang pandai sedang beresplorasi itu contohnya jadi kita enggak mudah dikendali oleh situasi itu prinsip dari sikap proaktif atau dalam bahasa Qur'anya yang disebut dengan sabar kita tetap tenang menikapi segala sesuatu itu enggak merespon secara negatif tidak reaktif itu ya Bunda Sapa ini harus terus dilatih 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 terus kebiasaannya tapi memang proses awalnya harus dengan pendekatan knowledge tadi itu ilmunya apa nilai-nilainya yang bisa dimasukkan nanti nilainya selain tadi ya memahami memaklumi perkembangan anak masa pertumbuhannya emosinya sehingga kita jadi maklum yang kedua adalah masukkan juga nilai-nilai bahwa kalau kita membiarkan diri kita tidak terkontrol maka akan merugikan kita sedang merusak anak kita itu yang harus ditanamkan sebagai sebuah keyakinan ada penelitian dalam neuroscience yang menyebutkan bahwa satu bentakan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu mengakibatkan ada sambungan-sambungan otak yang putus putus itu dan berbayang itu bentuknya trauma wah maknya udah mulai gini mama udah mulai tanduk itu akhirnya membuat menjadi tidak simpati tidak hormat kepada orang tua akhirnya mengeluarkan dengan katalisan ah mak gue mau begini jadi gak hormat dan itu akan merusak hubungan dan akhirnya berdampak kepada berbagai macam bentuk kemukuan akhirnya dia jadi ketemu narkoba ketemu game ketemu macam-macam tadi LGBT kenapa? karena di rumahnya gak harmonis jangan biarkan ayah bunda bapak ibu sekalian kita akhirnya kita sendiri yang menyerumuskan anak-anak kita ke dalam lembah kehancuran itu yang akhirnya menghancuran kita juga sebagai keluarga gara-gara apa? gara-gara kita gak bisa menahan emosi gak bisa kontrol diri gak bisa menjaga lisan sikap ya terima dulu astagfirullahaladzim istighfar dulu ya Allah inna ilahi sesuai dengan adat-adat insya Allah nanti Allah akan mudahkan nah tentu cara yang paling penting yang berikutnya adalah minta tolong sama Allah ya apa namanya untuk bisa dibimbing oleh Allah s.w.t agar bisa mampu menahan diri dengan banyak berdoa diantara doa yang bisa dibaca adalah apa? doa agar diberikan kemampuan untuk menarikan hawa nafsu Allahumma inni auzibika min ilmin la yanfa wa min kolbin la yaksha wa min nafsin la tashba aku berlindung kepadamu ya Allah semua yang berlindung kepadamu dari yang ketiga tadi adalah dari nafsu yang tidak pernah merasa puas yang tidak bisa terkontrol gitu ya itu diantaranya dan kemudian yang terakhir adalah bukan terakhir dalam artian ini yang saya sampaikan banyak lagi banyak cara-caranya itu dengan banyak berkaubat boleh jadi peristiwa kejadian apapun yang terjadi di luar diri kita itu penyebabnya adalah karena dasar dosi kita sehingga hal-hal yang menjengkelkan kita itu sesungguhnya adalah menjadi ujian buat diri kita yang maksudnya adalah untuk menghapuskan dasar dosi kita kalau kita ridho dan sabar menerimanya itu demikian ya mulai dari hal yang mendasar sampai hal yang kesehatan demikian muda sabar baik jazakallah khair usadika atas jawabannya kalau bisa saya simpulkan ada beberapa tadi ya bahwa pertama kita sebagai orang tua harus mengetahui ilmu perkembangan anak sehingga nanti kita bisa merespon apa-apa yang kita hadapi itu sesuai dengan kursinya seperti itu kemudian juga yang paling utama yaitu kita selalu minta kepada Allah untuk ditolong ketika menghadapi anak-anak kita ataupun dalam rangka mendidik mereka kemudian juga tidak lupa kita harus banyak bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita baik usad ada pertanyaan yang selanjutnya dari Bunda Hilmi kelas 5A Assalamualaikum usad salah satu dampak dari zaman digital ini adalah membuat seseorang menjadi lebih sensitif overthinking unsecure merasa diri tidak berguna payah dan lain sebagainya arti tidak mampu mengendalikan emosi saat mendapat komentar yang tidak baik atau menurut dia dari seseorang dinasosnya bagaimana usad menanggapi hal tersebut baik makasih banyak luar biasa pertanyaannya bagus sekali Bunda Hilmi ya Barakalofikum menjadi majar yang mudah-mudahnya dengan kita bahas pertanyaan ini nah kalau persoalannya adalah dampak yang di angkat di sini dimana pengaruhnya memang sangat luar biasa membahayakan menghancurkan kepribadian karakter jadi ini tidak sesuai dengan karakter kalau dalam bahasa di kurikulum Sibgo di Sakura itu adalah karakter imamul mutakin jadi rendah diri overthinking unsecure sensitif baper merasa tidak berguna bahaya ini adalah dampak kalau bicara soal dampak kan berarti ada pemberi dampak atau penyebabnya apa yang menyebabkan itu terjadi yang paling yang paling sederhana adalah karena anak-anak kita generasi kita memang masuk menjebloskan dirinya ke dalam dunia itu tidak akan terjadi dampak-dampak ini yang mengerikan ini kalau mereka tidak terjeblos ke situ Islam itu agama yang berdasarkan akal sederhana cara berpikirnya kalau tidak mau mengalami dampak itu jangan terjeblos ke situ tapi kan kita akan jawab tapi gimana susah dong kan memang sudah RAPJ aja harus pakai handphone nah yang dimaksud adalah bukan berarti mereka tidak boleh megang handphone apalagi tuntutannya seperti sekarang pilihannya kita tidak mau milih mereka megang handphone tapi adalah tadi buat pijakan yang sebaik-baiknya sebelum anak-anak berita kalau sudah terlanjur sekarang ya sudah tidak apa-apa lakukan tidak ada kata terlambat buat pijakan ini yang ahlinya bikin pijakan ini buaan ya nanti saya usul Bu Muto Bu Eni ya kalau ada kepala sekolah di sini bikin workshop khusus bagaimana cara membuat pijakan kepada anak dalam hal penggunaan gadget karena kita sadar gak semua orang tua mungkin ya bahkan guru juga yang dia memang terbentuk ininya tampilan struktur berbahasanya buaan nanti bisa bantu kita bagaimana membuat pijakan itu ya nanti buaan mungkin disepakati diprogramkan ya saya ingin ini loh ya ingin menantang para orang tua dan guru disini jangan terpaku hanya pada sorga loh ayo ayo ini tantangan kita besar banget berat banget loh sorga ini cuma sebulan sekali itu pun kalau kita juga gak ada halangan kan kita punya komite bikin pembelajaran pembelajaran yang lain ayo komite ketua komitenya masih unikan masih coba inisiatif deh saya tantang saya dorong ayo bikin program pembelajaran di luar sorga ini guru-guru kita luar biasa buaan Pak Jokoh Sat Lutfi minta mereka mereka pasti mau dengan senang hati apalagi sekarang kita bisa belajar secara daring gak merepotkan kita bisa di rumah masing-masing bikin workshop tambahan Pak Jokoh banyak memberikan workshop buat guru-guru orang-orang tua juga mungkin perlu workshop workshop membuat pijakan kaitannya kembali ke sini lagi tadi pijakan itu yang belum ada jadinya sehingga mereka terjerbus dengan mudah iya iya wajar lah mereka kita kasih bijak gak dikasih bijakan saya tersebut betul-betul sangat ini ya dengan konsep bijakan dan itu adalah bagian dari Islam soal bijakan itu itu ya yang pertama buat bijakan kepada anak dan yang kedua adalah buat aturan ya itu juga merupakan bagian dari bijakan cuma yang saya masukkan di penekanan bijakan adalah berikan pemahaman nah kemudian selain pemahaman aturannya juga tadi seperti yang saya bilang HP ini adalah pertama jangan dihubungkan ke kita dulu orang tua ini adalah amanat dari Allah memang papa mama yang beli dapat uang tapi itu kan dari Allah rezekinya jadi ini karena amanat dari Allah harus digunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah dan jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah tauhidnya ditanamkan dulu mereka harus paham dulu bijakannya seperti itu nah aturannya sehingga apa buat kesepakatan karena ini adalah amanat dari Allah yang dititipkan kepada ayah bunda dan kamu maka kita harus saling menjaga maka kita sepakati HP ini karena status adalah milik ayah yang dititipkan oleh Allah maka ayah berhak untuk melihat apapun isinya sepakat sepakat buat begitu peraturan rutin dan kita jaga komitmen kesepakatannya itu ya itu apa jangan coba saudara ngomong ya masih pijakan tapi gak ada komitmennya apa lakukan rutin saya kalau lagi anak-anak kumpul di rumah kalau lagi pulang dari pesantan kan dibolehkan megang HP itu sebulan sekali jam 10 dikumpulin jam 10 malam karena mereka memang ada pembelajaran ada diskusi banyak macam-macam dan saya pantau seluruh HP anak-anak saya terkoneksi ke HP saya akun emailnya sehingga bisa dilacak secara digital saya sengaja belajar itu karena memang ini komitmen bahkan saya bisa tahu anak-anak itu ngomong apa tadi chat-chat seperti apa saya bisa tahu dan itu ada nah bikin workshop khusus cari ahli IT yang bisa membantu kita workshop ya boleh nih ya workshop yang bisa membantu kita saya udah bilang dari dulu nih cuma belum mungkin belum memungkinkan ya kondisi manajemen maupun sakura ya kalau pasal lagi pandemi memang repot banget tapi tolong deh kerjasamanya komite inisiatif ini buat kepentingan buat kita juga buat anak-anak kita juga bikin workshop panggil ahli IT yang mampu untuk membantu kita nanti sampai menginstalkan programnya simulasinya gimana mendeteksi apalagi kalau HP itu memang udah jelas-jelas kita yang memang ini anak-anak belum ada yang bisa beli sendiri kan yang beli sendiri pun juga tetap ada pijakannya nanti gitu ya nah kemudian yang ketiga adalah ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ini yang paling penting menurut saya justru banyak-banyak kita obat karena jaminannya udah mutlak berulang-ulang bertubi-tubi dalam Al-Quran dan Hadis kemudahan-kemudahan itu akan Allah berikan pertolongan-pertolongan itu akan diberikan oleh Allah kalau kita banyak bertobat nah tentu saja ujian yang diberikan oleh Allah berupa anak-anak kita yang terbawa terjebak ke dalam pergaulan dan bahasa yang justru malah menghancurkan karakter dan kepribadiannya ini itu di satu sisi adalah ujian kesabaran untuk menambah pahala kita tapi kesabaran yang dimaksud bukan kesabaran yang sempit yang hanya membuat kita hanya diem bertahan tapi yang membuat kita harus proaktif harus progresif belajar memperbaiki diri menguasa ini menguasa itu salah satu dengan membuat woksok-woksok nah ayah bunda itu diantara saran yang bisa saya sampaikan bagaimana menanggapi kondisi akhir zaman seperti tadi dalam pengaruh bahasa terima kasih 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 gadget terima kasih 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 ayah bunda misalnya enggak komit enggak betul-betul hati-hati ngomong itu jadi janji yang yang menjadi bumerang sholatnya enggak dijaga enggak tepat waktu katakanlah misalnya ayahnya tapi bundanya enggak mentah-mentah bundanya tidak wajib ke masjid tapi di rumah wajibnya enggak tepat waktu ya entah jadi dulu lagi tanggung nih lagi jualan lagi metos apa segala macam lagi masak lagi tapi kalau kita sudah menunjukkan keteladanan azan Allah berhenti kerja kita nasihatin sholat itu mudah karena kita sudah menunjukkan komitmen dan konsistensi untuk juga mengamalkan apa yang kita nasihatin apalagi nasihat tentang baca Quran nasihat tentang berhubungan baik enggak boleh berantem misalnya kan kita suka begitu kenasihatan anak kan tapi bagaimana kita menjaga hubungan ini suami istri kadang-kadang sampai tentang-tentang kamar-marang anak baik tahu sedikit maupun banyak itu enggak akan bisa efektif jadi jangan bicara soal apa nasihatnya dulu seberapa banyak dan seberapa sering tapi lihat dulu sejauh mana kita sudah membangun jembatan komunikasinya jadi PR besar kita selamanya adalah membangun komunikasi yang kedua bukan hanya dengan kita berusaha konsisten menerapkan ketadana yang kedua adalah membangun jembatan cinta yaitu kasih sayang kelembutan buat mereka nyaman jadilah orang tua yang betul-betul asik enjoy tentu dalam batas-batas yang sesuai dengan sari enggak berlebihan enggak jadi memanjakan memberikan apa saja yang dibangun enggak begitu kita menjadi orang yang pandai menghargai makanya di sakura itu orang-orang tua itu belajar bagaimana mengapresiasi anak menghargai anak mendengarkan anak itu kan yang selalu dipajarin jadi kangen juga di awal-awal sakura dulu bersama dengan buan kita bikin meningkatkan kapasitas kemampuan kita dalam mendengarkan anak mendengarkan bukan hanya mendengarkan ini kemudian jadilah orang tua yang di dalam pandangan mereka itu kita berusaha maksimal kemudian hasilnya kita salahkan sama Allah tapi secara secara saintifik secara sunatullah memang dampaknya akan kelihatan kalau memang kita menerapkan langkah-langkah yang memang dalam dunia pendidikan itu memang sudah menjadi menjadi apa namanya konten utama yaitu apa diantaranya bercerita sama anak saya yakin kita sebagai orang tua punya pengalaman tapi bagi yang belum sekarang saatnya apalagi masih punya anak kecil saya merasa beruntung banget pernah belajar tentang ilmu ini sehingga sekarang merasakan manfaat ini sedikit banyak tentu dengan banyak kekurangan anak-anak saya itu jadi ngobrol curhat cerita itu kenapa? karena saya juga curhat sama anak ngobrol itu kalau ketemu anak itu cerita jadi menjadi orang tua yang dirindukan dulu ketika anak-anak saya masih kecil saya masih pakai motor dulu kemana-mana itu anak saya itu telepon keberapa nih kapan sampai rumah anak-anak sudah nunggu saya pulang karena saya bercerita jadi saya punya cerita serial yang saya karang saya rancang yang mereka itu nunggu selanjutannya seperti apa ceritanya dan ketika bercerita di depan mereka anak itu bisa tertawa terpingkal-pingkal bisa takut ekspresinya karena menjiwai ceritanya jadi sampai bujungkir balik dan saya masukkan konten-konten pembelajaran pelajaran matematika masuk mereka seru jadi orang tua yang seru bagi anak trust itu terbangun dari keseruan dari kesantunan kelembutan kasih sayang cinta yang tanpa syarat yang sering terjadi banyak orang berpikir banyak orang tua yang berpikir adalah dia ingin instan gak bisa kita melakukan pokoknya sekali ngomong langsung pengen didengar langsung pengen dikepat begitu itu yang salah yang itu yang justru gak sesuai dengan dalam dia pendidikan dalam mengasuhkan anak itu gak sesuai kita ingin mencetak generasi intan bukan generasi instan generasi intan adalah yang memang dia ditempa pelan-pelan dengan sabar kita harus sabar untuk bisa membuat intan yang bagus harus sabar pelan-pelan makanya jadi mahal jadi anak soleh tapi kalau generasi instan rapuh gampang hancur gampang tadi dibilangnya papayah inskiw dan seterusnya jadi generasi yang seperti itu kenapa? karena kita mendidiknya juga bukan dengan cara yang intan tapi dengan cara yang instan cepat aja gak sabar nah ini kan berhubungan dengan ahlak sabar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya gitu ya bunda bangun kecepatan komunikasinya memang tidak selalu mulus makanya Allah juga membuat apa namanya titik batasnya ada kadang-kadang usaha kita itu gak bisa sesuai harapan contoh seperti Nabi Nu anaknya Nabi Nu itu yang dia tetap durhaka ketika ya ya bunayir kemana Nabi Nu mengatakan ayo naik ke perahu kemudian kau lah anak itu berkata enggak saya mau naik gunung aja nanti kalau naik gunung saya juga bakal selamat tapi ternyata enggak dia tenggelam juga nah yang paling menarik adalah Nabi Nu dalam kondisi yang sangat genting seperti itu pun dia tetap menunjukkan upayanya maksimalnya dengan menerapkan dia menjalankan urusannya itu menjadi orang tua yang soleh itu apa dia berkata ada panggilan ya bunaya wahai anakku pokoknya yang penting kita melakukan yang terbaik urusan kita kita selesakan berkata lembut memberikan apresiasi menjadi teladan gitu ya kalau memang ternyata Allah belum mengizinkan itu ujian tersendiri Allah membuat batasan itu enggak selalu begitu rumus utamanya memang hukumnya adalah wakana abu humah soleh kesoleh orang tua yang akan menentukan nanti anak menjadi soleh atau tidak artinya kalau anak kita masih seperti itu itu kita yang harus memperbaiki diri nah yang terakhir ya terkait dengan kasus tadi ya saya ingin menekankan dan mengulang-ulang jangan bosen-bosen untuk bertobat dan minta tolong sama Allah ya karena kondisi yang dihadapi oleh anak kita itu penyebabnya adalah karena sudah sakit nah kalau kita banyak bertobat bisa jadi tuh anak-anak kita dirindungin tuh dijaga ada aja caranya Allah menghalangi tiba-tiba kuotanya habis misalnya gitu kan tiba-tiba hape-nya jatuh ya tiba-tiba dianya nanti orang yang mau ngirim yang chat-chat yang negatif itu jadi ada masalah atau kalaupun sudah kelanjur anak kita diberikan kekuatan dibenteng diberikan imunitas kalau dia ngomong kayak gitu bisa jadi Allah kirimkan guru-guru terbaik misalnya sekarang nih Alhamdulillah ayah bunda mendapat buat saya itu anugrah karena saya ngerasain sebagai orang tua anak-anak saya dididik oleh Sat Lutfi oleh Bu Aan Pak Joko Buleni dan lain-lain disana mereka dididik dan itu adalah cara Allah melindungi jadi anak-anak kita diberikan imun yang kuat kenapa? karena dia biasa berbahasa yang baik dia bisa diarahkan untuk menjadi imam memutakinya itu gak gampang terpengaruh sekolah sakura ini adalah salah satu bentuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi kita harus lebih mensyukurinya lagi dengan banyak bertaubat dengan banyak sedekat dan seterusnya Insya Allah Allah akan jaga dengan selalu minta pertolongan dan banyak bertaubat demikian buleni Wallahu'alam Bisau Assalamualaikum mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz singkat saja terakhir ya baik karena waktu kita sudah waktu kita sudah sampai pada pukul 10 Ustaz mohon maaf untuk Bunda Faisal nanti insya Allah akan di jawab secara wapri ya insya Allah pertanyaannya oleh Ustaz Insya Allah hari ini kita cekan sampai di sini untuk sesi tanya-jawabnya insya Allah saya apresiasi untuk ayah Bunda yang sudah bergabung kemudian juga sudah memberikan pertanyaan dan mudah-mudahan apa namanya apa yang ditanyakan tadi ya bisa membuka apa namanya bacaan bagi kita untuk semakin banyak mencari ilmu semakin banyak memperbaiki diri juga semakin banyak bertambah insya Allah baik jazakumullah khairan khairan khair kepada Ustaz BK yang telah membersamai kita di pagi hari ini dengan paparan yang sangat luas ya dan mendalam insya Allah semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa kita praktekkan dan juga nanti bisa membawa kebaikan ke kita semua baik Ustaz insya Allah karena waktunya sudah jam 10 ya insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan kita yang terakhir yaitu adalah halako kelas baik kalau itu saya mohon izin untuk pamit sebelum di breakout room ke kelas masing-masing ya boleh nih saya ya saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi semangat ayah bunda nih lebih dari 90 orang ya termasuk dengan guru saya berharap ikhtiar untuk mengingatkan mengajak ya karena ini sifatnya wajib sebetulnya ya untuk mengikuti sorga karena komitmen kita untuk mendidik anak-anak kita secara bersama-sama kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah makanya kita supaya bisa mempertanggung jawabkan harus bekerja sama berkomitmen kalau bisa untuk kedepannya lebih baik lagi yang hadir kehadirannya lebih didorong lagi di absen dan ditekankan ya kemudian komite juga saya ingatkan untuk juga menyemangati sesama orang tua yang lain dan juga saya tantang untuk bisa membuat program-program tambahan selain sorga ya berupa workshop-workshop yang terkait dengan kebutuhan teknis yang berhubungan dengan treatment kepada masalah-masalah yang didapi oleh anak nanti mungkin bisa disampaikan dalam halako kelas ya disampaikan nanti oleh guru-guru kelasnya masing-masing untuk nanti dibahas oleh manajemen manajemen nanti yang akan memutuskan ya kemudian untuk yang terakhir tadi pertanyaan yang dari Bunda Faisal ya saya akan jawab nanti di grup orang tua ya di WA pakai voice note jadi biar juga bisa tetap di apa namanya dirasakan manfaatnya orang tua yang lain demikian Bu Woleni saya mohon maaf sampai ketemu lagi menurutkan manfaatnya ya kita akan saling mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ayah Bunda semuanya terima kasih atas perhatiannya partisipasinya dalam pemaparan tadi materi sorga hari ini yang dengan tema menjaga lisan dan sikap insya Allah selanjutnya kita akan masuk kepada agenda halako kelas saya informasikan terlebih dahulu bahwa untuk kelas 1, 2, dan 3 maka Ayah Bunda silahkan masuk ke grup ke room yang ke dalam satu room kemudian juga nanti untuk kelas 4 dan 5 akan masuk ke dalam satu room silahkan Ayah Bunda untuk melakukan breakout roomnya nanti akan muncul disitu ada room TK kelas 1, 2, 3 kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 seperti itu jadi hari ini untuk kelas 1, 2, dan 3 akan digabung dalam satu room baik saya sebagai MC pada pagi ini mengucapkan jazakumullah kepada Ayah Bunda semua saya undur diri saya tutup dengan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 silahkan Ayah Bunda boleh langsung bergabung dengan room kelasnya masing-masing untuk kelas 1, 2, 3 bergabung pada room yang sama nanti akan ada pemahaman tentang outing kelas terima kasih selamat menikmati silahkan Ayah Bunda yang belum bergabung dengan room kelas segera bergabung Insya Allah halako kelas akan segera kita mulai lah kok saya kesini Bu Len perasaan tadi di kelas aku gak ngerti ini tadi saya ada di balik lagi ya Pak Pandi gimana Pak Pandi kelas 5 tapi tiba-tiba saya keluar sebentar ya kok saya keluar juga ya tadi udah gabung sebentar ya ya Bunda sepertinya ada kendala sedikit kelas 4 gabung ke kelas 5 aja Bu Lenny belum ada breakout roomnya juga ini Pak sebentar ya sebentar itu lagi lagi ya mohon bersabar Ayah Bunda mudah-mudahan segera bisa diatasi ya terima kasih silakan silakan Ayah Bunda bergabung dengan roomsnya yang sudah disediakan untuk kelas 1 2 dan 3 dalam 1 room 4 dan 5 juga dengan 1 room ya terima kasih Pak Faesha baik Ayah Bunda kelas 1, 2, 3 bergabung dalam 1 room kelas 4, 5 juga bergabung dalam 1 room bergabung dalam 1 room Bapak Adli tolong jadikan kos dong ini akun saya terima kasih selamat menikmati manggil ya enggak berdering Bapak Adli tolong jadiin saya co-host dong silahkan ayah bunda yang belum bergabung dengan room kelas untuk segera bergabung insyaallah halako kelas akan segera kita mulai untuk kelas 4 dan 5 bergabung dalam satu room ya demikian juga untuk kelas 1, 2, 3 bergabung dalam satu room terima kasih akun ZZ siapa? kok jadi host? akun ZZ siapa ini? di ok ok Terima kasih.